Halo Bang, oke sebelum bahas soalnya, boleh di-pause dulu videonya buat baca teksnya karena ini penting What is the best title for the passage? Kita lihat dulu nih judul-judulnya itu artinya apa aja sih dari yang A sampai yang E Yang A, the future of healthcare Itu artinya berarti ini ya, masa depan kesehatan Terus yang B, automation and the future of work Automation itu artinya otomatisasi Dan, the future of work, masa depan pekerjaan Yang C, the impacts of technology on living standards Itu artinya dampak teknologi pada standar kehidupan ya Yang D, unemployment due to technological advancements Ini artinya pengangguran Karena kemajuan teknologi Dan yang E, technology and productivity of low skill and middle skill jobs Berarti teknologi dan produktivitas dari low skill sama middle skill jobs ini Nah, apa sih judul yang tepat buat teks yang tadi udah dibaca? Sekarang kita lihat dari kalimat pertamanya Despite their advantage Technological advancements have led to the polarization of the labor market Artinya apa? Artinya itu kan terlepas dari keuntungan mereka Kemajuan teknologi itu telah menyebabkan polarisasi pasar tenaga kerja Gitu Jadi dia udah ngebuat lapangan pekerjaan Sekarang judul yang pas ini apa ya? Ini ada kata kuncinya yang udah digarisbawahi Yaitu technological advancement sama labor market Berarti kan ini gak jauh-jauh tentang pekerjaan ya Jadi yang A ini udah pasti salah Dan yang C juga salah Karena yang C itu lebih ke teknologi terhadap standar kehidupan kita Berarti antara B, D, sama E Nah, terus kalau kita lihat dari opsi yang D Itu kan pengangguran karena kemajuan teknologi Sementara disini tadi ada bilangnya Polarization of the labor market Karena itu polarisasi dari lapangan pekerjaan Bukan malah mempersempit lapangan pekerjaan Jadi sisa jawabannya ada yang B sama yang E Disini ada kata-kata technological advancements Artinya itu kemajuan teknologi Technological advancements ini ada hubungannya sama automation Atau otomatisasi Artinya itu penggantian tenaga kerja manusia Jadi tenaga kerja mesin Secara otomatis gitu Dan jawaban yang paling mungkin itu berarti yang B Yang nyebut-nyebut automation And the future of work The future of work itu kan masa depan pekerjaan Dimana technological advancements ini juga berpengaruh sama masa depan pekerjaan Tapi coba kita lihat jawaban yang E Technology and the productivity of low skill and middle skill jobs Teknologi dan produktivitas of low skill and middle skill jobs Ternyata kalau kita baca teksnya Itu gak cuma tentang teknologi dan produktivitas dari low skill dan middle skill jobs Ada juga ngomongin high skill jobs dan lainnya Jadi jawaban yang bener emang yang B Tetap semangat dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!